Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua eh jumpa kembali ya bersama channel saya di roi otomotif nah di video kali ini ya teman-teman Mari kita belajar sama-sama untuk memahami cara penyetingan kabulator karisma supra 125 ya kirana itu sama ya di sini saya mau mempraktekan pada teman-teman semua ya ini belajar sama-sama pada teman-teman semua cara penyetelan pada baut angin yang pas dan yang benar sehingga mendapatkan langsam yang bagus dan juga ya bensin bisa stabil ya tidak terlalu boros tidak terlalu irit buat tarikan buat tanjakan selalu oke ya karena ini kabulator yang sudah lama berbeda lagi penyetelan pada kabulator yang baru kalau kondisi karbulator yang sudah lama itu pasti lubang main jet besar atau kecil atau lubang-lubang di dalam karburator ini semua itu sudah rubah ya sudah rubah ada yang masih kecil lubangnya ada yang sudah lebar nah kalau kalau mengalami yang semacam ini kita harus pandai-pandai untuk penyetingan atau penyetelan ya pada baut angin ini ya untuk mengemaskan antara BBM dengan angin supaya motor buat lari lebih goncang tidak melepok dan tidak terlalu panas mesinnya ya dan mesin tidak cepat kasar gitu karena kurang BBM ya kurang bahan bakar mengakibatkan mesin itu terlalu cepat panas dan bisa mengakibatkan kering bersuara bila gas mentok atau buat tanjakan itu biasanya ngeri ya belum bisa bersuara krak 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 kalau enggak krak krik gitu dan motor terasa berat nah Oke teman-teman Mari kita atasi dulu Mari kita ya kita pelajari cara penyetingan para penye dan cara penyetelan pada baut karbu angin Oke disini saya mau hidupkan mesin dan saya mau setel ya sekiranya nanti ukuran berapa yang pas dan yang enak langsamnya juga motor aman Oke ya teman-teman Mari kita setel sama-sama ini baut anginnya ya ini bisa bisa dilihat dilihat bot angin ini bot angin-angin ini caranya penyetelannya ya teman-teman posisi kondisi karbu baru dibungkar ya setelah dibungkar main jet diteruarkan dibersihkan diadakan penyetelan nah cara penyetelannya begini ya kita mentokkan ke depan kita mentokkan lepas ke depan ya sambil mentok motor ini bisa mengeluarkan suara merebut seperti ini Oke setelah ini kita keluarkan ya di sini tidak usah menggunakan hitungan karena ini karbu yang sudah lama berbeda lagi dengan karbu yang baru ya kita cari yang lebih enteng gas-gasnya gas-gasnya juga enteng ya dan tidak merebut ya gitu oke caranya begini kita putar keluar sambil gas agak besar motor seperti ini kemudian ya ini tujuh putaran ya tujuh putaran ini bila dihitung ya bila dihitung tujuh putaran kita gas motornya nah bila motor sudah tidak merasa merebut ya berarti ini aman tiga-tiga tidak setelah telat Hai bila gas jementokan ya posisi gas dinaik diginiin ya nah bila diginiin gas tidak pelepek ya tidak tidak kayak kurang besin itu berarti ini penyetelan sudah aman ya ini hitungan cara dihitung itu tujuh hitungan Nah setelah begini ya setelah selesai penyetelan pada angin ini untuk pengepasan kita setel pada stasionernya kita cari yang lebih langsam yang lebih enak ya kalau ini masih kurang bagus langsamnya kita coba putar lagi sedikit agar cari pas pada putaran bawah ya pada putaran bawah atau putaran rendah atau mesin langsam oke nah disini kita tambah setengah ya Nah setelah kita tambah setengah langsam ini jadi oke jadi oke ya buat lari pun juga enak ya langsamnya juga bagus bensinnya tidak terlalu beros nah apabila kita setel semua ini ya masih juga enggak normal malah-malah biasanya gas naik turun atau malah gas membesar sendiri biasanya ya teman-teman itu terjadi kalau enggak bocor dari sini ya dari monifolnya ini hati itu selang dari karbulator yang satu yang menuju ke ini ya menuju ke apa ini ke monifol itu biasanya ada yang bocor tetapi kalau semuanya aman gasnya masih naik turun itu biasanya skep di dalam sini ya skep karbunya itu sudah mengalami aus atau kelonggaran pada rumah karbu ini sehingga sehingga skep ini goyah ya goyah dan mengakibatkan motor ini tidak bisa langsam atau motor ini gasnya naik turun nah bisa dibahami ya teman-teman caranya gitu nah setelah ini selesai ya juga busi pun diatur berapa renggang busi dan berapa rapatnya busi Oke kita coba buka dulu di bagian busi nah teman-teman ini bisa dipelajari kenapa busi ini masih hitam busi ini masih dikarenakan motor ini agak ngebul ya eh oli mesin bocor masuk ke ruang pembakaran sehingga busi tidak bisa mengering seperti ini ini basah ini basah ini basah oli teman-teman ini bisa dilihat nah ini nah kalau motor ini tidak mengalami kebocoran pada piston pasti busi ini akan bisa mengering ya pasti busi ini akan bisa mengering teman-teman nah ini dikarenakan ada bocoran pada oli ya yang masuk ke emang busi ini nah cara penyetelan pada busi yang benar karena motor ini motor arus DC arus DC itu lebih besar apinya daripada arus AC ya teman-teman nah kalau arus AC biasanya ini segini ya biasanya itu segini kalau itu normal ya tetapi karena ini arus DC kita renggangkan tambah sedikit biar lebih sempurna letik api ya letik apinya biar lebih sempurna tetapi jangan sampai terlalu renggang kalau nanti terlalu renggang sepeda motor ini bila turun biasanya mengeluarkan suara jedir-jedir gitu oke kita cek kembali nah oke ya teman-teman ini bisa dilihat bisa dipahami ya oke kita pasang kembali caranya seperti ini ya renggangnya oke ini api akan lebih sempurna ya dan tidak sia-sia untuk pembakaran pada bahan bakar oke dan tambah merenggangkan busi sedikit pasti langsamnya tambah oke biasanya oke bisa didengarkan ya teman-teman langsamnya bagus ya nah itulah cara kerja apa karbu dengan pengapian juga ya itu harus seimbang kerjanya api dan kerjanya karbu oke nah ini bisa dilihat motor ini mengeluarkan asal oke kan teman-teman motor ini mengalami kengebulan pada piston sudah kelihatan makanya tadi businya menghitam dan terus sambil basah nah oke ya teman-teman bila motor standar itu setelannya harus benar-benar pas karena masih menggunakan filter ya berbeda lagi dengan tidak menggunakan filter itu setelannya juga tidak terlalu keluar ini bisa dibahami bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman semua kalau karbu masih normal setelah yang bagus yang benar yang pas sehingga mendapatkan suhu mesin yang maksimal dan suara langsam yang oke 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 ya teman-teman terima kasih cukup disini tonton terus di channel saya Roy Otomotif jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih oke 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 oke